Perry juga, May, si Pena katanya minta dibikininin, oh yaudah gampang deh entah dibikinin, lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di uang sidang 2 tadi, dimana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan dua anggota hakim yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Pena berserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga Alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan ya, aturan yang berlaku bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan yaitu nomor perkara 595, karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka se-yogyanya yang nomor perkara 6-0 atau 6-0 itu mengikuti. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda satu minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Artinya bagaimana kita mau berkomunikasi, kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui IKOR untuk termohon Mbak Fena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, agendanya apa Bang? minggu depan itu Bang, apakah mediasi atau apa? Disatukannya perkara nomor 595, terus dan 600 itu agendanya gini, jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan, tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama, sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan puasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Untuk Bunda, Bunda, kecewa gak Bunda? Rencananya mungkin hari ini ketemu sama Mbak Fena, seperti itu. Bagaimana Mbak Ferry Irawan untuk menghubungi atau menghubungi? Atau Mbak Ferry Irawan untuk menghubungi atau tidak bisa menghubungi? Ini juga, kalau Mbak Ferry Irawan pernah menghubungi, tapi kan sampai sekarang tidak ada respon. Tidak ada respon, tidak ada dari pihak Ferry Irawan untuk menghubungi, tetapi tidak ada. Mbak Ferry Irawan di blokir atau tidak ada kesempatan untuk komunikasi di Mbak Ferry Irawan? Mbak Ferry Irawan, kalau Mbak Ferry Irawan yang kenal, sosok Fena itu sebenarnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini? Atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh bilangin. Tapi Mami sebenarnya hal ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan, ya biar apa, ya pengen aja gitu komunikasi. Dari pihak keluarga-keluarga yang lainnya, ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan tidak datang. Kecewa. Mungkin apa yang sampaikan? Mbak, apa yang sampaikan? Mbak, apa yang sampaikan? Mbak, kecewa seperti apa sih Mbak, hari ini? Mbak, ini diutakan hari ini. Mbak, tidak datang hari ini. Iya kecewa aja, Mami gak bisa ketemu. Jadi gak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau disampaikan ke Fena kalau pas dia datang? Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Belum disampaikan ya maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami ini Mami salah apa gitu sama Fena. Selama ini kan kita baik-baik aja. Gak pernah ya, gak pernah ribut. Gak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang-sayang aja gitu namanya ke Mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balesannya ini ya gak apa-apalah ya. Mungkin memang udah gitu kali karakter. Mak, mungkin gak sih Fena lagi? Maksudnya di Harstamak? Ya mungkin juga. Mungkin juga. Ada dari luar gimana ya. Maksudnya ke Fena gitu. Ini harus begini-begini gitu. Ya Mami juga kan gak tau ya. Gak busuk hujan lah. Tapi Mami ada gak sih kayak perubahan suksesnya di luar Fena sendiri gitu? Sampai akhirnya seperti itu? Terakhir ya. Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi. Masih video call di jalan. Bahwa katanya Mami, Fena mau ke Kediri. Doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya. Kak Mami amin. Mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Fena bisa tercapai. Peri juga gitu. Video call. Itu tanggal 7. Tanggal 7 masih komunikasi. Tanggal 8 ya tiba-tiba ada berita gitu. Aduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Fena. Fena ada apa itu gak dibalas. Iya kan maksudnya biar Fena ngomong gitu ya. Mami nih begini gitu kan. Biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus Mami telepon ke mamanya Fena juga gak diangkat. WA juga gak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya Mami? Gak sampai sekarang aja. Padahal biasanya Fena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya? Iya cerita. Cerita contohnya apa ke Mami? Ya misalnya Mami aku nih katanya pengen makan ini. Boleh gak dimasakin. Wah Alhamdulillah ntar Mami masakin. Selalu minta dimasakin. Bukan ke Mami aja. Ke adeknya ke Maya. Maya katanya tolong ini doang. Peri juga. May si Fena katanya minta dibikinin. Oh ya dah gampang deh ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya ke Pasong. Dengan adanya ini Mami kaget gak sih? Iya kaget. Soalnya kan terakhir di Hongkong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7. Tanggal 5 tuh udah dari Hongkong udah sampai. Udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta. Cuman katanya nih aku bawa coklat udah gampang. Saya bilang gak usah mikirin. Kita sih gak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Gila dari situ. Berharap mereka rujuk aja gak sih? Wah kalau rujuk sih. Kayaknya ya dari mereka. Dari pihak sana aja udah tutup pintu. Gimana mau rujuk. Komunikasi aja udah gak bisa. Jadi ya mungkin udah jalannya lebih itu. Tapi kecewaan ke keluarga seperti apa? Iya kecewa banget deh. Semua deh dari pihak keluarga Peri juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Renan masih mantuk. Belum tetok palu. Belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah. Udah langsung dihujat begini-begini. Waduh bukan kecewa lagi. Sakit bener. Tadi seorang ibu sakit. Sakit banget gitu sih. Tadi bilang diblokir. Apa nang? Itu emang diblokir nomornya? Iya nomor. Udah di IG juga udah gak ada. Udah-udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisi gak dari Mas Peri sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang nyujat nih Mas. Mas Peri tau gak sih? Ya mereka kan di dalam jadi gak tau. Makanya saya bilang jangan denger berita. Saya juga gak mau denger berita-berita kok. Sakit soalnya. Terlalu terlalu banget mehujatnya. Luar biasa. Di seluruh Indonesia tau semua. Padahal tidak begitu Peri. Apa yang paling mama sakit banget tuh kalau komentar atau? Ya komentar-komentar dari itu aja luar biasa nih. Untuk menguatkan Mas Peri sendiri nih nih seperti apa? Ya kita ini aja. Pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya. Minta dikuatkan. Terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Peri gitu. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan solusi paham diantara mereka? Gak ada. Gak ada. Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan. Ya minta keadilan. Seperti apa nih tanggapan Mami? Apa hari ini? Ya gak tau juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan-jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus. Memojokkan Peri. Gak ada nanti-nanti kayaknya tiap hari tuh. Dihujat terus deh. Waktu awal-awal gak seperti ini ya? Dari itu dimulai katanya. Mama-mama minta pulsa. Mama-mama minta mau naik grep. Itu kan gak bagus banget ya kan. Sementara Peri juga kan ada juga sih penghasilan. Memang gak besar. Tapi ya gak dianggap. Waktu awal-awal nikah juga gak bermasalah ini? Oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang. Ferry tuh tidak ada kerjaan. Gak ada penghasilan. Fena mau gak terima gak Ferry apa adanya? Aku mau Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya Mami? Iya saya bilang pikirkan dulu. Jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry tuh keadaannya kayak begini. Mami kan udah setuju Fena nya. Ya kalau mereka berdua udah setuju Mami kan gak bisa ngelarang. Keputusan kan. Tapi Mami tau kan. Begitu mereka menikah Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Nah itu hasilnya juga di... Hasilnya udah dikasihkan ke Fena semua. Kan ada di surat peranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tok Bali ya kalau gak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting. Tapi kan karena ngantar-ngantar Fena udah gak sempet lagi. Jadi bukan dia-dia pengangguran gitu. Ada aja lah. Ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Fena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya Mami? Yang Mami tau. Iya. Di dalam rumah tangga juga Ferry tuh gak pernah diem. Pagi-pagi udah ngantar Fania. Ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau gak ada pembantu. Dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar. Itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya. Belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Fania, Fena. Karena Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap... Jangan dianggap apa tuh namanya? Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja. Kecuali dia nya tidur aja. Ini kan enggak dikerja. Kadang sore ngantar Fena. Ada acara, ada ini, ada itu. Tetep Ferry kerja gitu. Untuk update kondisinya? Kasian lah saya sih sebagai ibu ya. Sementara di rumah dari dulu ya gak pernah. Ini semua-semua ya kita adek-adek lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Fena tuh curhat sama Mami ya? Kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry? Iya. Lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek Fena sendiri yang bilang ke Mami. Mami ketanya aku habis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar. Seharian saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Fena. Itu Fena sendiri. Fena sendiri yang cerita ke Mami. Dikunciin gitu. Dikunci dari luar. Disekep. Disekep katanya. Seharian? Iya seharian. Alas apa tuh? Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, eh masa Allah. Tapi Mami gak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu. Apa sebelum ini. Sebelum apa ya. Kalau gak salah Desember apa. Itu Fena cerita sama Mami? Itu berapa kali? Fena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Itu berapa kali dikurung? Itu berapa kali dikurung? Sekali dikurung. Terus pernah lagi berdua dikurung. Enggak keluar dua-duanya. Di kamar. Saking bucin ya. Saking bucin ya. Saking bucin ya. Saking bucin ya Mie. Ayo udah. Mie tapi Fena pernah kasar gak? Ayo udah. Kalau itu ya gak tau. Mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan. Bukannya Ferry yang sering ngukul. Gak ada. Malah Ferry yang... Ini pernah cerita katanya. Di apain? Apa ya di cakar apa di apain? Gak tau deh. Gak tau deh. Mami juga. Pokoknya itulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh. Gak ada ya. Dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja. Fena nungguin. Nungguin Mami operasi. Fena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga. Anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Mereka juga pada dirumah. Itu Desember. Desember. Terus kan Desember juga. Desember itu kita pergi ke puncak. Keluarga Fena. Keluarga Ferry. Sama itu. Sama kedufan ya Pak? Iya kedufan juga. Sebelumnya. Tapi tapi emang perjanjian peranikan diandalkan mereka berdua tuh. Yang diketahui oleh keluarga itu apa sih? Jadi ini. Penghasilan Ferry. Berapapun akan diserahkan ke Fena semua. Itu. Jadi kan Ferry gak pegang uang. PSR pun ya? Iya enggak. Makanya kan. Minta pulsa. Minta ini. Ya otomatis minta dong. Ke istrinya. Karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih. Peri pendapatan berapa? Paling enggak. Taruh lah. Nih buat kamu deh pegangan gitu. Berapa kek ya? Enggak ada. Jadi semua yang pegang Fena. Dibilangnya katanya kan. Enggak kerja. Minta uang. Ngasih mami. Ya pernah ngasih mami memang 500 ribu. Jadi mami juga enggak ilangin ya. Rejeki. Berapapun itu rejeki dari anak. Enggak pernah mami minta apa gimana. Enggak pernah. Ya alhamdulillah lah. Walaupun istilahnya. Mami ini enggak. Ini enggak mau mami minta-minta ke anak ya. Nih. Kalau misalkan mereka lagi ada kerjaan berdua itu. Apa maksudkan? Hasil duitnya Ferry itu? Enggak. Pendapatan Ferry itu masuknya ke rekening Fena? Iya. Ke rekening Fena semua. Semuanya ya. Enggak-enggak dibagi? Enggak. Gak ada pembagian? Enggak. Kan udah perjanjian. Semua penghasilan diserahkan ke Fena gitu. Jadi jelas ya teman-teman jelas ya. Pernyataan dari seorang ibu yang insya Allah yang dia katakan, dia sampaikan adalah fakta dalam kehidupan rumah tangga anak dan matunya. Bahwa tidak benar. Ya. Sangatlah tidak benar dan bertendensi memojokkan. Ya. Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Fena menyatakan bahwa mama-mama minta duit buat grab. Ya. Buat pulsa. Itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Ya. Baik itu percakapan. Baik itu transfer. Bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah. Kalau dibilang Ferry itu minta-minta. Ya. Sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal. Ya. Saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidang. Sudah itu tidak ada harta gunung gini. Kan ada pendapatan saya juga yang dipegang. Enggak. Saya pastikan ya. Klien saya tidak matre. Tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya. Enggak ada ya. Sama sekali terkait dengan gunung gini. Enggak ada. Oke. Justru sebaliknya. Kami mendengar ada permintaan. Tapi nanti kita lihat aja. Ya. Oke bang. Terima kasih.